Kalo lah, bukan dunia yang sirna terlebih dahulu, bisa jadi kita lah yang akan segera sirna meninggalkannya. Iya, jadi hanya dua kemungkinan, keindahan dunia yang lebih dulu sirna, kemegahannya, keindahannya sirna karena satu sebab, musibah, bencana, atau yang lainnya, atau kalo tidak, kemegahan, kekayaan, harta dunia yang begitu banyak telah dikumpulkan, tidak sirna, tetap ada. Tapi si pemiliknya yang sirna lebih dahulu dengan ajal menjemputnya. Itulah sifat dunia, karakter dunia. Nah, di ayat ini Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW dan juga kita, salah ku umat Nabi Muhammad SAW. Jadi seakan-akan Allah mengingatkan Wai Muhammad, kami menciptakan kehidupan dunia dan keindahan diatasnya sebagai ujian. Sehingga ada yang beriman dan ada yang tidak. Ada yang baik amalannya dan ada yang buruk. Iya, namun ingatlah, seluruh keindahan dunia ini akan sirna dan hilang. Iya. Maka jemaah rahmatullah pada ayat ini terdapat peringatan bahwa kita semua diuji oleh Allah, maka janganlah kita terperdaya dengan dunia. Jangan terperdaya dengan dunia. Orang yang memandang dunia secara zahirnya, yang disebut hulwatun hadirah, manis dirasakannya, dan hijau dipandangnya. Tentu orang yang memandang seperti ini, dia akan terperdaya sehingga memasukkan dunia ke dalam hatinya. Dunia masuk ke dalam hatinya. Dia sangat mencintai dunia. Sehingga berat untuk meninggalkan dunia. Nah itulah dampak ketika keindahan dunia telah merasuk ke dalam hati seseorang. Sehingga dia menjadi ingin hidup lebih panjang, bahkan seribu tahun jika memungkinkan. Dan dia takut untuk mati. Bahkan dia tidak ingin mati. Alasannya bukan karena takut. Karena amanannya yang jelek. Bukannya karena takut akan azar. Tapi karena apa? Karena dia merasa sedih. Akan meninggalkan keindahan dunia. Saking sudah merasuknya dunia itu ke dalam hati dia. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang cinta kepada dunia tidak takut akan yaumul hisab dari harta dan kemegahan dunia dia miliki. Sedangkan orang-orang yang beriman mereka khawatir dengan adanya hisab pada hari kiamat kelak. Kemudian setelah Allah SWT mengingatkan bahwa tujuan diciptakannya perhiasan dunia adalah sebagai bentuk ujian. Maka kata Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar kami menguji manusia itu. Siapakah diantara mereka yang paling ahsan. Yang paling baik amalannya. Jadi dalam ayat ini yang dijadikan patokan oleh Allah bukan aksharu amalan. Bukan yang paling banyak amalannya. Tapi Allah bahasakan dengan ahsan. Berarti yang lebih kita prioritaskan dalam beramal adalah kualitas. Kualitas ibadah itu yang sangat bernilai di sisi Allah. Lebih bernilai dibandingkan kuantitas. Karena banyak orang-orang yang banyak beramal tapi tidak dibangun di atas ikhlas. Dan ditiba sehingga sia-sia belaka. Ditolak oleh Allah SWT. Dan banyak dalil yang menunjukkan bahwa amalan seandainya sedikit. Tapi kalau dia berkualitas maka akan menjadi sangat bernilai di sisi Allah SWT. Terima kasih telah menonton!